untuk rumus inokulasi backlog sebenarnya itu ya simple kadang kita kemakan teori di Google atau hanya kata orang Jawa ini jari ini jari ini nggak pakai apa ya api supertus atau alkohol atau apa banyak kontam yang terutama kontam hijau sebenarnya enggak enggak juga sih saya sudah kurang lebih 7 tahun sudah enggak pakai api bunsem atau api supertus apalagi alkohol ini enggak pakai alkohol ya cuma apa ini cuci tangan saya sudah cukup nah ini backlog saya ini beratnya rata-rata berapa ya bentar ya rata-rata 1,3 on itu standar saya 1296 ini juga 1349 saya jarang pakai backlog yang beratnya 1,2 walaupun itu pakai serbuk singon ini serbuk singon murni tetap saya pakai berat di angka 1,3 on itu dikarenakan kadar air dan juga apa ini kepadatan media supaya nanti jamurnya itu lemu-lemu gemuk-gemuk jadi sekali kita produksi diusahakan yang sebagus mungkin lah ya untuk panennya sebagus mungkin Nah itu itu hasil backlog dari pengaduan yang kemarin di YouTube ya yang YouTube pengaduan itu ini hasilnya Alhamdulillah muslim berjalan merambat kok berjalan sih merambat dengan mulus semoga ya minim minim kontaminasi atau minim kegagalan nah ini usia kurang lebih satu minggu lebih satu mingguan panjangnya gitu merambatnya kalau tiga hari sudah segitu sih kayaknya rada mutahil ya kalau tiga malam atau berapa itu yang tenar jangan jangan diambil apa jangan percayalah kita buktikan sendiri kecuali kalau apa ini kita pakai sistem bibit tanam dari backlog yang dilubangi itu kan ada cincin yang buat ngelubangi backlog itu bisa mungkin dalam waktu satu minggu backlog itu sudah jalan apa misilium sudah merambat mungkin 20% sampai 30% tapi kalau tebar dari atas seperti ini ya satu minggu ya standar ya segitu enggak 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 cepet-cepet banget kalau cepet-cepet banget malah ini berarti kualitas backlog itu kurang sebabkan gini mesilium itu kan pertumbuhannya sebab nutrisi dia akan apa membelah selnya karena ada nutrisi yang kita kasih yaitu begatul atau tepung jagung atau apalah yang lain-lain itu kalau nutrisinya bagus justru itu perambatannya aku akan akan sedikit melambat beda lagi kalau kurang nutrisi perambatannya cukup cukup kencang tapi warnanya itu enggak bisa langsung putih kalau kurang nutrisi sebab apa ya ya kurang nutrisi pokoknya jadi kalau kita punya backlog atau beli backlog terus perambatan misiliumnya kurang tebel atau ya pokoknya enggak seneng no atinya kemungkinan itu kurang nutrisi untuk untuk pengetahuan saja ya untuk kualitas backlog saya menilai seperti itu untuk inti dari pembibitan kan bibit itu masuk ke dalam backlog ya mau cepat mau lambat sih sebenarnya sama aja tapi intinya itu bibit ini cukup untuk kita buat kalau kita bikin sendiri atau membeli ya membeli usahakan yang benar-benar berkualitas ini umur satu minggu delapan hari nanya 8 hari bentuknya sudah begini benar-benar berkualitas kalau enggak berkualitas resiko kegagalan itu malah banyak disebabkan di bibitnya kalau pengaduannya sudah benar bantannya sudah oke sterilisasi sudah oke baru kita teliti di bibitnya kalau bibit ini enggak benar atau kurang 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 bagus kualitasnya resiko kegagalan itu banyak saya sering kegagalan backlog malah di di ini lewat bibit soalnya tuh kadang saya dapat bibit sortiran dari pembeli akhirnya saya dapet yang jelek itu biasanya gagal terus ngoncom dari atas itu efek bibit juga bisa terus ijo dari atas itu bibit juga bisa kalau ijo nya itu mulai dari pertengahan backlog misalkan bibitnya kita baru jalan segini hijau nya sudah ada disini nah ini mungkin apa eh medianya kurang besi atau proses pembuatannya kurang maksimal biasanya tuh malah bisa ngerusak untuk bibit yang berkualitas atau umurnya sudah siap tanam itu misalkan kena tangan ya kena tangan itu enggak papa sebenarnya karena dalam miselium ini apa di bibit yang sudah tua atau berkualitas ini apa miseliumnya ini bisa memenuhi seluruh seluruh apanya medianya jadi dia kedalam medianya itu memenuhi atau bahasa ini kok memenuhi di pokoknya gitulah yuk mulai bibit yuk 250 backlog satu jam selesai siap Mas oke ini ya di setek kututnya apa itu apa itu sudutnya ini seluruh seperti ini ya di setek kututnya selamat menikmati 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 Terima kasih.